selamat datang kembali di channel sasad siapa lagi kalau bukan bang wajan nah jaman sekarang ini ya lagi marak-maraknya monomages gaming, set prop bahkan sales script yang berbau-bau thai gitu eh berbau gaming maksudnya sampai fpsnya itu tembus ke tetap surya tapi isinya ada sesuatu yang sedikit ganjil jadi ya mau gak mau, siap gak siap, suka gak suka, atau kalian nyebut bukan tipe gua kalian harus pasang module magisk storage isolation anjay bahasa inggris gua agak warah sekarang nah bener jom, module magisk lawas yang bakalan kepake di tahun 2024 ini tentang keamanan, kenyamanan, dan kestabilan aplikasi ataupun game nah konsep dari module magisk storage isolation ini mirip kayak module expose jadi ya bakalan running terus selama hp nyala jadi jalan terus selama kalian masih di hajim nah terus bang, apa sih fungsi dari module magisk storage isolation ini? ya sebenernya sih fungsi dari module magisk ini memisahkan data aplikasi dan data pengguna dari data aplikasi-aplikasi lain jadi setiap aplikasi itu dibuatkan penyimpanan khusus yang disebut dengan private data directories nah direktories ini nantinya itu bakalan dipake buat nyimpen data aplikasi yang dianggap penting atau tidak boleh diakses jom nah bawaannya data aplikasi di android itu lokasinya ada di storage, slash android, slash data, slash nama paket aplikasi contohnya com.google.chrome nah tapi kalo misalkan kalian menggunakan module magisk ini maka lokasi data itu bakalan dipindah ke folder lain nah disisi lain aplikasi yang di isolasi itu masih tetep bisa dibuka dan normal jom pokoknya maka gak cacat emang apa aja sih manfaat pake storage isolation ini? terus bedanya apa sama fitur di android 13 atau 14? nah kalo fitur di android 13 atau 14 yang gak bisa akses folder data itu tuh nah folder data itu terkunci dan gak bisa diakses sama pengguna tapi masih bisa diakses sama aplikasi nah semua data aplikasi itu pun masih tetep ngumpul campur aduk kayak pecel di GVM nah sedangkan kalo kalian pake storage isolation nah data-data dari aplikasi kalian itu bakalan lebih efisien dan gak mudah diakses sama aplikasi pihak ketiga ya contohnya yang mau ngambil akun game yang mau ngambil nomor mantan atau mau ngambil foto bini nah semuanya itu bisa kalian kontrol pake R jadi konsep utamanya storage isolation ini tujuannya adalah untuk memisahkan data aplikasi dan data pengguna dengan data aplikasi yang lain jom nah keuntungan dari menerapkan fitur ini adalah data aplikasi itu jauh lebih efisien secara keseluruhan nah aplikasi yang menggunakan fitur isolasi itu lebih stabil dan lebih responsif karena gak tercampur dengan data aplikasi yang lain jom gimana komar sudah paham nah buat cara pasang fitur storage isolation ini kalian cukup pasang 2 jenis file ini nah disini ada aplikasi storage isolation dan modul magisk storage isolation nah disini ada 2 jenis file kalau misalkan kalian pake magisk versi lama yang masih pake fitur magisk height itu nah kalian pilih yang riru tapi kalau misalkan kalian pake magisk terbaru yang mendukung jigis nah kalian pilih yang versi jigis nah kalian pasang dulu modul magisk yang bernama storage isolation nah kalian pasang seperti biasa sampai selesai kalau misalkan sudah selesai dan memang hp nya itu gak bisa dimatiin pake tombol power monggo dibanting jom kalau misalkan ubi celembu nya itu udah nyala sekarang kalian lanjutin install aplikasi storage isolation nah pastiin untuk modul magisk storage nya itu sudah terpasang dengan aman di alam sana jom nah sekarang buka aplikasi storage isolation nya nanti bakalan muncul menu kayak gini jadi kalian harus update dulu core service nya untuk aplikasi storage isolation nya jom nah kalian cukup klik aja upgrade nanti bakalan muncul permintaan super user nah kalian klik aja grand dan tunggu proses upgrade nya itu sampai selesai nanti bakalan muncul tulisan oke nah kalian pilih aja oke dan tekan aja kembali jom hasilnya aplikasi storage isolation nya itu sudah bisa dipake nah pastiin di bagian modul bekerja nya itu sudah terpasang versi modul yang tadi kalian pasang ya terus disampingnya itu ada icon checklist warna hijau kalau misalkan disampingnya itu ada gambar mantan berarti salah jom nah buat cara setting setting manja nya kalian klik aja fitur apps role management nah disini kalian pilih barisan aplikasi yang mau di isolasi datanya misalkan bang ojen pilih aplikasi chrome nanti bakalan nongol barisan fitur yang bisa kalian rubah jom ya contohnya akses folder yang diijinin terus akses folder dari aplikasi lain dan masih banyak lagi nah kalian bisa izinin aplikasi chrome itu bisa akses file seperti foto dan gambar ini di barisan yang pertama atau mungkin folder musik ini yang kedua atau folder download dan dokumen nah di bagian ini kalian bisa setting sesuai kebutuhan atau kalian bisa centang semuanya juga boleh nah sebenernya sih gak semua aplikasi itu harus kalian masukin ke folder isolasi jadi hanya aplikasi-aplikasi tertentu aja ya contohnya aplikasi yang jenisnya game atau mungkin aplikasi perbankan aplikasi yang nyimpen sandi bahkan mantan juga itu bisa kalian masukin ke folder isolasi jom jadi biar gak laku-laku oke jadi menurut kalian gimana nih tentang modul magisk storage isolation apakah bener-bener worth it buat jaga data kalian? nah kalau misalkan emang iya silahkan dukung bang RIKKA nah selaku pengembang modul magisk ini jom jadi biar modul magisk ini bisa terus berkembang seiring berkembangnya peradaban genre jom oke